Upaya efesensi anggaran dari pemerintah Tabalong mengingat dana transfer daerah dari pemerintah pusat juga menurut. Berdasarkan ringkasan anggaran pendapatan belanja daerah APBD perubahan Tabalong tahun 2018, transfer dana perimbangan tersebut turun sekitar Rp48,3 miliar dibanding APBD murni. Sebelumnya, pada APBD murni Tabalong tahun 2018, dana perimbangan mencapai Rp1,076 triliun. Sedangkan pada APBD perubahan Tabalong tahun 2018, menyisakan Rp1,027 triliun. Signifikannya, penurunan transfer dana perimbangan tersebut berdampak pada efesensi anggaran kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan pembangunan di Tabalong. Terutama, pada pos belanja operasional dan upaya tersebut dianggap sebagai antisipasi pengamanan kas plau di akhir tahun. Seluruh jajaran pemerintah daerah kebupatan Tabalong itu sudah seharusnya, sudah seharusnya, kami ulang tiga kali, sudah seharusnya melakukan efesensi. Efesensi belanja. Karena kenapa? Kita tahu bahwa tahun ini keuangan kita cukup menuntut perhatian kita semua. Kenapa? Karena tadi dana transfer turun. Yang cukup signifikan. Karena kondisinya seperti itu, jadi kita harus juga bersikap prihatin terhadap anggaran kita. Nah, kami berharap kawan-kawan semua SKPD itu bisa melakukan efesensi. Efesensi belanja kita. Tapi, tanpa meninggalkan target-target kinerja yang ingin dicapai. Target-target kinerja tetap kita upayakan, tapi dalam belanjanya kita berusaha untuk efesensi. Contohnya, misalnya kita lakukan efesensi perkenaan dinas. Itu harus kita lakukan. Kemudian ada belanja-belanja yang tidak perlu. Misalnya tentang pakaian. Guna memaksimalkan kegiatan pada perubahan RKPD 2018, terutama di bidang pembangunan. Pemerintah daerah Tabalong memanfaatkan sisa lebih pembiayaan anggaran. Silpa tahun 2017 sebesar 14 miliar rupiah. Selain itu juga, memanfaatkan dana efesensi sisa lelang.